Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah anak-anak ini nih yang tadi Mami bilang kalau kita udah sampai di taman buah. Nah ini buah melon golden namanya Tull ya Tull. Nah Ibu Pintar sekarang kita lagi ada di taman buah, tepatnya di tempat buah melon golden. Eh 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 jangan jangan jangan. Anak-anak sebaiknya kita jangan main sembarangan memetik buah yang ada di sini. Pasti ada aturannya. Gimana sekarang kita cari aja petugasnya ya yang lebih ngerti ya. Mana ya kira-kira petugasnya? Bantuin cariin ya, mana ya petugas. Oh ini dia, ini dia. Halo Pak selamat siang. Selamat siang. Iya kita udah nyampe nih mau nanya-nanya tentang buah golden melon ini. Sebenernya ini adalah melon SH1 Mbak. Oh apaan tuh melon SH1. Jadi SH1 itu hasil persilangan dan hasil dari taman buah Mekarsari. Oh hasil persilangan. Iya golden memang warna kuning dan ini bentuknya atau namanya SH1. Oh jadi. Dan tadi saya lihat adik-adik mau metik langsung ya. Iya. Wah harus ceritahu dulu nih seperti apa cara yang metik yang baik dan benar. Oh gitu gimana caranya boleh kasih tau gak? Boleh dong siapa yang mau ikut aku metik. Oh semuanya mau. Enggak semuanya mau ya. Nah metik itu tidak langsung dengan tangan kita menggunakan gunting. Oke kita menggunakan gunting untuk memetik buah melon tersebut. Oke. Oke coba mau dipilih yang mana melon yang kita petik. Wah yang besar aja dipegang. Oke hati-hati ya. Oke. Baik. Dilihatin ya. Ini cara memetiknya. Dipegang buah melonnya. Oke. Lalu digunting. Oke. Nah seperti ini. Nih Mbak Angel mau memegang mohon maaf. Iya oke. Oh dia mau pegang gak? Tuh tuh gantian gantian. Oh kalau buah melon ini bisa didapetin dimana aja apa cuma ada disini aja? Untuk sementara kita hanya ada di Taman Buah Mekarsaring Mbak. Oh cuma di Taman Buah Mekarsaring. Eh kenapa? Kenapa? Eh Chelsea kamu kenapa? Aku kenapa. Oh ini yang gak tau gara-gara peker. Ya ini kasih tau juga. Buat dede. Jadi daun melon SH1 ini memang gatel. Dia mempunyai disini. Ya. Jadi kalau dipegang kasar ya. Jadi bisa menyebabkan gatel. Tapi gatel tidak berkepanjangan ya. Iya. Tapi. Jadi pegang ya. Jadi makanya kalau mau metik tuh hati-hati tidak boleh menyentuh daunnya ya. Jadi memang khusus melon ini bener-bener harus ada kehati-hatian mulai dari penyemayan sampai menuju panen gitu. Jadi harus ada tips dan triknya seperti itu. Oh tips dan triknya. Iya. Nah tadi udah dikasih tau juga kenapa tempat ini panas banget karena memang. Melon. Ya khusus melon itu membutuhkan panas yang sangat luar biasa. Oh panas yang sangat luar biasa. Sekarang siapa yang mau coba petik melon yang luar biasa. Wah. Wah. Oke. Wah. Oke. Setelah tadi aku lihat paling semangat ya. Hari ini aku melihat Lovely yang paling semangat. Ya. Oke. Nah. Oke silahkan dipegang gunting ya. Silahkan Dede Lovely pilih melon yang kamu suka. Yang paling besar atau yang terserah kamu pilih yang mana. Oke. Lovely udah pilih? Udah pilih? Coba caranya? Deguntik. Baik. Pelan-pelan. Oke. Coba ditunjukkan kamera. Lepas guntingnya. Coba ditunjukkan kamera. Ini melonnya Lovely. Wow. Ibu Pintan ayo kita makan melonnya yuk. Tunggu dulu. Sebelum kita makan. Kalian mau tau nggak sih kalau ternyata. Di taman buah ini ada bentuk melon yang unik. Ada bentuk hati dan bentuk kotak. Lihat. Wow. Mas dimana mas? Wah tau dong. Ayo kirim saya kesini. Ayo ayo. Dimana? Lihat deh Ibu Pintar. Buah melonnya kayak ada yang berbeda dari buah melon biasanya. Dan ternyata buah melon disini ada yang berbentuk kotak dan ada yang berbentuk love lho. Unik banget kan Ibu Pintar? Iya kak. Nah buat yang belum tau nih Ibu Pintar buah melon jenis SH1 yang ada disini itu bisa di request lho bentuknya. Karena ternyata buah melon berbentuk kotak dan love ini adalah permintaan dari customer taman buah ini. Unik banget ya Ibu Pintar bisa request kayak gitu. Nah tuh Ibu Pintar yang di rumah yang pengen punya bentuk-bentuk buah yang menarik seperti hati segitiga kotak. Caranya gampang. Cuma bikin dalam waktu umur yang kecil. Ditaruh di satu tempat dibentuk yang sesuai dengan kita inginkan. Tunggu sampai tiga bulan langsung deh. Yee. Ada yang mau bikin kak kayak gitu di rumah? Terus ada yang penasaran gak sama rasanya? Mas boleh kita cobain gak melonnya? Yuk ayo kita makan malang. Yee. Nah Ibu Pintar kita kan tadi udah petik langsung buah melon dari pohonnya. Gimana kalau sekarang kita langsung cobain aja melon yang tadi udah kita panen. Kalau gitu kita cari tempat yang adem dulu ya Ibu Pintar. Yuk bunda kita cari tempatnya. Lovely juga udah penasaran banget rasa buah melonnya. Pasti masih fresh banget kayak baru kita petik. Hehehe. Ayo makan. Yee. Waaay. Cobain rasanya. Hmm enak banget Ibu Pintar. Anak-anak kayaknya suka banget deh sama melon hasil petik langsung dari pohonnya ini. Rasanya juga masih fresh banget. Manis banget. Eh Ibu Pintar lihat deh anak-anak makannya pada semangat banget ya. Kayaknya mereka suka banget deh sama melon yang satu ini. Hehehe. Hmm enak banget. Nah terima kasih ya buat Ibu Pintar yang ada di rumah udah nonton kita semua ya hari ini. Yee. Gimana seru gak? Seru. Ibu Pintar yang di rumah jangan lupa saksikan terus Ibu Pintar setiap hari Sabtu jam 11 siang hanya di TransTV. Jangan lupa Ibu yang pintar pasti nonton Ibu Pintar. Terima kasih. Jangan lupa like. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.